Dasima masih polos-polos aja gak menduga adanya rencana jahat ini. Hingga sampai di tempat yang sepi, kepala Dasima dipukul sama kuasa. Setelahnya lehernya digorok dan mayatnya dihanyikan kekali. Begitulah nasib nyai atau gundik di masa itu. Perempuan peribumi yang dijadikan teman hidup tuan berkulit putih tanpa ikatan resmi. Terima kasih telah menonton! 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 Nah sebelum dimulai, gue tuh pengen ngucapin selamat hari raya kemerdekaan yang ke-76 buat Indonesia. Semoga di masa-masa pandemi kayak gini, semangat 45 tuh masih ada ya. Semangat perjuangan di diri kita masing-masing. Episode kali ini masih ada hubungannya nih sama zaman kemerdekaan dimana gue tuh pengen bercerita tentang nasib kaum perempuan pribumi di zaman penjajahan kolonial Belanda. Dimana bisa dibilang ya pada saat itu kaum perempuan pribumi itu mengalami zaman-zaman yang sangat suram. Para perempuan yang masih muda dan cantik biasanya dijadikan nyai atau gundik oleh lelaki Belanda. Dan kehidupan mereka itu juga sangat menderita karena terkadang diperlakukan secara semena-mena oleh kaum penjajah. Jadi apa itu gundik atau nyai dan gimana kisah legendaris mereka? Langsung aja kita mulai videonya. Sebutan nyai biasa itu digunakan untuk manggil perempuan muda atau adik perempuan dan bahkan sampai sekarang terkadang panggilan tersebut tuh masih digunain. Tapi lain halnya tuh jika kita berbicara nyai di masa kolonial. Jadi kata nyai adalah sebutan bagi seorang perempuan yang harus memenuhi napsu dari pria-pria Eropa. Dan dia ini juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah ternyata kata nyai ini sama dengan gundik. Walau beda sebutan tapi ternyata artinya tuh sama aja. Dimana gundik itu adalah istri orang terhormat yang tidak resmi, perempuan peliharaan, atau selir. Kalo zaman sekarang maksudnya simpanan pejabat kali ya. Tapi mungkin bedanya adalah kalo gundik itu di masa tersebut ya. Selain dia harus memenuhi kebutuhan biologis para pejabat setempat. Dia tuh juga harus ngerjain pekerjaan rumah tangga. Kayak nyapu, ngepel, beresin kasur. Ya gitu-gitulah. Jadi bisa dibilang gundik ini adalah istri simpanan dari para lelaki Belanda. Sekaligus merangkap sebagai asisten rumah tangga. Dan yang paling parahnya gundik ini jadi gak punya hak akan apapun. Kayak manusia belum merdeka gitulah. Bahkan gundik ini juga gak punya hak atas anaknya sendiri. Nah kenapa gundik itu bisa ada? Awalnya dikarenakan saat itu pemimpin VOC Belanda melarang para wanita Eropa untuk ikut pergi suaminya ke wilayah jajahan mereka. Ya mungkin karena dianggap terlalu beresiko lah. Kebijakan ini yang ngebuat Batavia atau Jakarta saat itu jadi daerah yang lelakinya tuh banyak. Sementara wanitanya sedikit. Bingung dong gimana caranya. Hidup jomblo kan gak enak. Masa manual melulu? Nah mulailah tuh orang-orang Belanda puter otak buat ngatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memilih wanita pribumi buat dijadiin gundik atau nyai. Sebenernya selain gundik ada satu cara lagi sih bagi mereka untuk mengatasi kesepiannya ya. Yaitu dengan cara mendatangi rumah bordil. Tapi di episode kali ini gue tuh cuma pengen bahas tentang gundik aja. Dimana ada nih salah satu kisah legendaris gundik yang bernama Nyai Dasimah. Nyai Dasimah menjadi legenda. Kisah hidup sang nyai legendaris ini bukan sekedar cerita cinta picisan belaka. Saat itu Dasimah hidup seperti biasa ya layaknya gadis-gadis pada umumnya lah. Dasimah itu berasal dari dusun kuripan Bogor. Hingga akhirnya ia tuh jadi gundik dari seorang pria berkebangsaan Inggris yang bernama Edward William. Saat itu Nyai Dasimah tuh dinikahi tanpa resmi oleh Edward William yang mana pada saat itu Edward William ini merupakan salah satu orang penting lah di jamannya. Kenapa orang penting? Ya karena masih jadi salah satu orang kepercayaan letnan gubernur Thomas Raffles di jaman pemerintahan Belanda. Nah jadi mungkin kalian udah tau ya arti dari gundik tuh sebenernya gimana. Pada saat itu memang Nyai Dasimah itu dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Ditambah lagi bodinya itu yang bahenol. Mungkin kalau sekarang kayak... Anya Geraldin kali ya? Ya siapa coba yang gak mau sama tipe cewek kayak gitu. Dan dimulailah tuh peran Nyai Dasimah sebagai gundik. Kehidupan Nyai Dasimah sama Edward William ini bisa dibilang cukup bahagia. Meskipun status Nyai Dasimah ini hanya sebagai gundik. Tapi Edward William ini malah memperlakukannya dengan baik layaknya seorang istri yang resmi. Dan dari hubungan tiap malam Nyai Dasimah dengan Edward William ini. Ternyata dikaruniai seorang gadis kecil yang bernama Nancy. Bisa dibilang juga kehidupan Nyai Dasimah saat itu cukup spesial lah. Apa-apa serba punya. Karena Edward William ini memberikan seluruh gajinya ke Nyai Dasimah untuk dikelola. Nah bisa dibilang juga Nyai Dasimah itu hidup mewah ya di jamannya. Punya perhiasan, emas, dan juga sebagian uangnya itu digunakan untuk berdandan. Yang membuat Nyai Dasimah ini menjadi semakin sangat cantik, anggun, dan juga mewah. Hal itulah yang membuat warga pribumi ini jadi terpesona juga sama Nyai Dasimah. Hanya cukup dalam waktu 2 tahun aja Nyai Dasimah ini jadi populer, terkenal tuh di kampung-kampung pribumi Batavia. Nyai Dasimah itu dikenal sebagai seorang perempuan pribumi yang kaya raya, yang beragama Islam. Tapi jadi gundik istri simpanan dari pria kulit putih. Walau statusnya sebagai gundik yang harus memenuhi nafsu dari tuannya, tapi kayaknya pria-pribumi pada saat itu gak peduli deh. Karena udah terpesona dengan kecantikan Nyai Dasimah. Bahkan bahasa ekstrimnya ketika melihat kecantikan Nyai Dasimah, pria-pria tersebut bisa langsung ngiler. Nah karena namanya yang semakin eksis, semakin populer, sampai juga lah tuh nama Nyai Dasimah ini ke telinga Samiun. Seorang pria yang berprofesi sebagai tukang tadah barang curian. Biarpun Samiun ini udah memiliki istri, tapi Samiun tetep mau tuh buat Nyai Dasimah supaya bisa jatuh cinta sama dia. Entah ada udang dibalik bakwan apa enggak, tapi dilakukanlah tuh seribu satu cara. Segala formula gimana caranya Nyai Dasimah ini mau sama si Samiun dan meninggalkan Edward William. Hingga Samiun dapat strateginya tuh, dia menyuruh utusannya Mak Buyung, yang merupakan seorang wanita tua buat menasehati Nyai Dasimah. Supaya Nyai Dasimah ini mau meninggalkan hidup kumpul kebonya sama Edward William. Dengan membawa sebuah misi, jalan lah tuh Mak Buyung ke rumah Edward William, yang merupakan rumah dari Nyai Dasimah juga. Di situ dia pura-pura tuh mendaftar sebagai pembantu. Nah ternyata cara ini berhasil, Mak Buyung pun diterima tuh bekerja sebagai pembantu di rumah Edward William. Mak Buyung nih kok kayak Intel? Pas diterima jadi asisten rumah tangga inilah, Mak Buyung mulai melancarkan propagandanya tuh. Dia menghasut agar si Nyai Dasimah ini meninggalkan Edward William. Dan udahlah, mending nikah aja tuh sama seorang juragan namanya Samiun. Mungkin saat itu Mak Buyung tuh bilang kayak gini ya, kamu tuh mau sampai kapan hidup sebagai seorang Nyai atau gundik, istri yang gak resmi atau istri simpanan, mending kamu nikahi aja tuh si Samiun. Tapi ya Nyai Dasimah ini gak langsung setuju tuh sama ajakan dari Mak Buyung ya, karena emang kan berat juga Nyai Dasimah ini harus ninggalin kehidupan mewahnya sama Edward William, dan juga dia itu harus ninggalin Nancy, anaknya. Ya namanya seorang ibu pasti berat lah buat ninggalin anaknya, karena kan tadi gue udah bilang ya di awal-awal, kalau gundik ini gak punya hak atas kepemilikan anaknya. Hingga akhirnya diambil lah tuh sebuah keputusan oleh Nyai Dasimah yang mungkin bisa dibilang, ini adalah keputusan yang membawanya ke akhir hidup yang tragis. Dia pergi meninggalkan Edward William dan juga Nancy, anaknya. Nyai Dasimah pergi ke rumah Samiun. Di sana Dasimah disambut dengan meriah, sampai diadain acara syukuran. Dan setelah itu, jadilah Dasimah sebagai istri kedua dari Samiun. Karena emang istri pertama Samiun ini adalah Hayati. Loh, ternyata jadi istri kedua? Apa bedanya ini yang satu resmi, yang satu gak resmi? Mungkin bedanya itu aja kali. Tapi, bayangan hidup lebih baik pun Sirna. Karena istri pertama dari Samiun, Hayati dan ibunya Samiun, malah memperlakukan Dasimah ini layaknya seorang budak. Jadi, Dasimah ini disuruh melakukan semua pekerjaan rumah tangga, yang ujung-ujungnya malah lebih parah dari zamannya Edward William dulu. Bisa dibilang, kehidupannya Dasimah ini berubah 180 derajat ya. Dari nyonya kaya, pendamping tuan Eropa, jadi istri kedua orang pribumi. Dan kayaknya gak bisa dibilang jadi seorang istri juga deh, mungkin lebih tepatnya sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan yang lebih parahnya, harta Dasimah yang melimpah tuh dari Edward William, diambil sama si Samiun. Menyesalah tuh Dasimah pada saat itu, ia juga minta untuk langsung diceraikan, dan ingin pulang ke kampungnya tuh di Kahuripan, Bogor. Tapi bukan yang didengerin baik-baik keluhan istrinya, si Samiun malah emosi. Dan ketika emosi ini, si Samiun keceplosan. Disitu Samiun bilang, kalau dia tuh bersedia cerai sama Dasimah. Tapi, Dasimah ini harus nyerahin semua hartanya ke Samiun. Silahkan saja kalau kau mau pergi, tapi jangan bawa sepeserpun hartamu. Bawa saja baju yang sedang kau pakai itu. Kagetlah disini Dasimah. Jadi, Dasimah itu baru tahu tujuan sebenarnya dari Samiun. Yang pertama, untuk melindungi dirinya dari hukuman aparat, karena kan emang tindakan kriminal dilakukan oleh Samiun. Dan yang kedua, untuk menguasai harta Dasimah. Karena motifnya yang udah ketahuan sama Dasimah, Samiun itu mau minta maaf ya sama Dasimah. Tapi ya balik lagi, karena nasi udah jadi bubur, Dasimah ini pengen ngelaporin Samiun tuh, ke aparat yang masih punya hubungan dekat dengan Etwa. Sejak saat itu, Samiun itu semakin rancam ya. Apalagi kalau kasus ini sampai ke pengadilan. Ditambah juga kan, dia seorang penadah barang curian. Disinilah tuh pikiran Samiun berkecamuk, hingga akhirnya ia tuh membuat skenario jahat. Yaitu, membunuh Dasimah. Ya kenapa harus dibunuh? Supaya dia itu nggak ketangkep sama aparat. Seperti pada sebelumnya, Samiun pun menyuruh seseorang tuh untuk melaksanakan tujuannya. Saat itu, dia menyuruh puasa untuk membunuh Dasimah. Kayaknya emang si Samiun ini punya banyak anak buah deh yang bisa disuruh-suruh sama dia. Dan dimulailah malam yang tragis itu. Di suatu malam, Dasimah diajak keluar rumah buat dengerin hikayat atau bisa dibilang cerita-cerita menarik lah di sebuah kampung. Saat itu, di tahun 1800-an, suasana penerangan belum seperti sekarang. Jadi, bener-bener gelap banget tuh jalanan. Mereka pun berjalan menggunakan obor. Yang ikut saat itu ada Samiun, Dasimah, asisten rumah tangga Samiun, dan yang paling belakang ada Puasa. Seseorang yang ditugaskan untuk membunuh Dasimah. Dasimah masih polos-polos aja nggak menduga adanya rencana jahat ini. Hingga sampai di tempat yang sepi, kepala Dasimah dipukul sama Puasa. Setelahnya, lehernya digorok dan mayatnya dihanyikan kekali. Kebetulan, tempat pembunuhan itu dekat sama rumah salah satu warga yang bernama Pak Musanib. Dan saat itu, anak dari Pak Musanib dan istrinya melihat kejadian pembunuhannya. Entah ini kebetulan juga atau nggak, mayat Dasimah yang hanya tuh nyangkut di tangga kali tempat keluarga Edward biasa mandi. Dan disanalah mayat Dasimah ditemukan oleh pembantunya Edward William. Disitu, pembantunya langsung lapor ke Edward kalau ada mayat dari Dasimah. Edward William bener-bener sedih banget ngeliat jenazah dari Dasimah ini. Hingga akhirnya, ia pun langsung melapor ke polisi setempat. Jadi, emang kayaknya makin apes aja nih nasib si Samyun ya. Karena kan makin banyak tuh kejahatan yang ia lakuin hingga akhirnya terungkap. Dan sikat cerita, para pelaku pembunuhan itu pun tertangkap oleh polisi berkat kesaksian dari anak Pak Musanib. Konon, Edward William bener-bener sangat sedih ketika melihat Nyai Dasimah meninggal dengan cara seperti itu. Tampaknya Edward William ini bener-bener menyintai Nyai Dasimah walaupun dia sebenarnya hanya seorang gundik. Begitulah nasib Nyai atau gundik di masa itu. Perempuan peribumi yang dijadikan teman hidup tuan berkulit putih tanpa ikatan resmi. Jadi, ada beberapa cara ya seseorang itu bisa diangkat menjadi gundik. Yang pertama, bisa diambil dari pelayan rumah. Yang kedua, bisa ada dicomblangin tuh oleh jongos dari tuannya. Yang ketiga itu, jongosnya langsung ambil sendiri karena diperintahin sama tuan Belandanya. Nah, yang keempat ini bisa dibilang paling tragis sih. Karena dia tuh dijual oleh keluarga atau suaminya sendiri. Ini tega bener sih. Nasib perempuan biasanya memang berubah tuh ketika diangkat menjadi seorang gundik ya. Ya, tingkatannya lebih tinggi lah dibanding pelayan-pelayan di rumah orang Belanda. Tapi ya tetap aja, status Nyai dan gundik ini nggak pernah tuh diakuin oleh masyarakat kolonial. Bahkan, dianggap sebagai aib karena setara dengan pelacur. Sejarah juga mencatat banyaknya gundik yang mendapat kekerasan dan penyiksaan dari para lelaki kulit putih. Seperti, ada gundik yang alat kelaminnya diolesi oleh cabai Spanyol yang pedasnya minta ampun oleh tuannya. Ada juga gundik yang kerap dipukuli oleh tuannya sampai berdarah. Mau melapor, yang ada bukannya dapat perlindungan gundik tersebut, malah dapat makian dan pukulan yang semakin keras. Bisa dibilang juga nggak ada lah tuh hal yang menyenangkan dari status Nyai sama tuannya ini. Karena status nggak ada, hak nggak ada, dan karena statusnya yang nggak resmi, ketika lu kena hal-hal yang buruk, mau nuntut kemanapun juga nggak bisa. Ditambah lagi, keberadaan gundik ini juga dianggap tabu oleh masyarakat pribumi. Itu dia guys, Lika Liku pahit getirnya hidup sebagai seorang perempuan yang hidup di masa penjajahan Belanda dulu ya. Dimana mereka tuh bener-bener nggak merdeka banget. Banyak hak-haknya yang dirampas. Apalagi ketika menjadi seorang gundik. Dan dari cerita Nyai Dasima ini, setelah dia kabur tuh meninggalkan Edward William, malah dimanfaatkan secara ekonomi oleh Sami Un. Hingga akhirnya hidup dari Nyai Dasima ini juga berakhir tragis karena dibunuh oleh orang suruhan Sami Un. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena, atas... Boleh? Bawa boleh? Makanya kenapa gua angkat konten kayak gini di hari kemerdekaan karena supaya kita tuh bisa inget ya betapa sulitnya perjuangan para pejuang kita dahulu dan betapa nggak enaknya tuh hidup di masa penjajahan kayak gitu. Jangan sampai sekarang kita semuanya terlena dan ujung-ujungnya malah kembali dijajah. Gua rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua Fajar Ditya RJ5 Darah Itu Merah Jenderal yang berdiri. Ciao! 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 Terima kasih telah menonton